Sumpah mati padamu ku jatuh hati Sumpah mati padamu ku jatuh cinta Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua Sampai kini aku masih terus harapkan Agar suatu saat ku berjumpa lagi Semoga saja aku sempat berkenalan denganmu Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua Ingin ku mengucap si buhayamu Namun apa daya tangan tak sampai Memang benar apa kata-kata Kalau jodoh tak lari kemana Tuhai kekasihku Selamat pagi bu Pagi Kapan datang dari Lombok Ren? Kemarin sore bu Ini kebetulan saya bawain oleh-oleh Makanan kas Lombok Taruh aja di meja Kalau kerja keluar kota seperti kemarin Apa dapat tambahan gaji? Iya bu Tapi cuman sebatas uang jalan aja bu Memangnya di tempat kerja kamu Gak bisa naik jabatan? Bisa naik bu Tapi makan waktu yang lebih lama bu Apalagi posisi saya ini cuman seorang kurir bu Apa tidak melamar di tempat lain Agar jabatan kamu lebih bagus Ijazah saya gak nyampe bu Hei 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 Sudah siapa berangkatmu? Hei Kamu tadi lo gak datang sih? Aku capek Anvin Kamu pake mobil kan? Hah? Enggak Aku sama Randy aja Nanti baju kamu lecek Kotor Ramut kamu awut-awutan Apalagi kamu kan sudah dapat jabatan baru Sebagai sekretaris Penampilan kan nomor satu Iya tapi kan Bisa dandan lagi di kantor Ah Alele Randy aku bawa ya Buat cemilan Iya Ibu gak suka Ren Kamu jangan ngebut Jangan sampe Vina masuk angin Ya? Iya bu Bisi ibu Iya ibu Kita Ibu 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 Selamat pagi, Pina. Pagi, Pak. Pagi, Lora. Pagi. Pina, kenapa kamu naik kojek? Saya kan bisa jemput kamu. Waduh, Pak. Itu bukan tukang kojek. Diam, kamu. Pina, ayo kita ngobrolnya sambil ke dalam aja. Kojek itu kan nggak bagus buat kamu. Bisa lah cek mati. Pina, saya sediain mobil buat kamu, ya? Buat apa, Pak? Saya kan punya mobil. Tunggu, tunggu, tunggu. Ini buat kepentingan kerja dan kantor. Kamu itu kan sekretaris saya. Jadi, saya bisa butuh kamu kapan saja. Nanti saya sediakan mobil beserta supirnya, ya? Gimana, Laura? Idenya bagus banget, Pak. Tapi, tingkat urgensinya itu hampir nggak ada sama sekali. Jadi, artinya nggak penting. Saya setuju, Pak, sama Laura. Nggak perlu, kok. Oh, oke, oke. Nanti kalau perlu, kamu bilang saja, ya. Biar Laura yang urus. Iya, Pak. Laura, catat gitu. Catat. Iya, Pak. Nanti saya jatuh. Eh, kenapa? Ada yang mau diomongin? Pagi-pagi kayak gini. Gue udah ngerasain dua hal yang bikin gue nggak ngenakin. Ngakitin hati nggak? Ibunya Vina. Nanggep rendah pekerjaan gue. Mentang-mentang, sekarang Vina jadi seorang sekretaris yang notabenenya. Pekerjaannya lebih tinggi daripada gue. Ya, maksudnya mungkin biar lu tuh lebih giat lagi dalam bekerja. Dan yang kedua, bosnya Vina tuh, yang baru. Nganggep gue tukang ojek, Rink. Tukang ojek. Ya, masih mending. Daripada lu dibilang koruptor atau tukang tipu. Mau. Ya, tapi kan gue ini tetap seorang kurir yang punya hati. Manusia juga. Punya perasaan. Itu yang penting. Hadapi semua dengan senyuman. Mungkin mereka tuh belum diberi petunjuk sama Tuhan. Kalau manusia itu semua sama. Ya nggak? Tapi gue udah keburu dongkol. Hati gue udah bener-bener kesel. Itu manusiawi, normal. Kalau nggak marah tuh, baru aneh. Randy, ada barang yang harus dikirim. Wah, gue harus berangkat nganterin barang. Lupakan semua dengan bekerja. Ini tukang ojek kamu, kan? Ini tukang ojek kamu, kan? Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak dengar kalau aku dibilang tukang ojek. Keren. Keren. Pak Bos, jangan panggil dia tukang ojek lagi. Emangnya kenapa? Ya. Vina. Vina. Udah, nggak usah-usah. Tidak saya aja nanti dicampur, ya? Dia bukan bang ojek, Pak. Sorry. Telepon siapa sih? Kok panik begitu? Randy, Bu. Sorry, yang teleponku nggak diangkat. Mungkin dia masih sibuk. Namanya juga kurir. Kan kerjaannya kesana kemari. Makanya, kamu bilang sama dia, cari kerjaan yang lebih baik. Masa sih kalah dengan kamu? Bu, Vina tuh nggak ngerasa loh kalau posisi Vina lebih tinggi dari Randy. Kebetulan aja, posisi di kerjaan sekarang lebih baik dari yang dulu. Bagusnya, laki-laki lebih tinggi kerjaannya daripada perempuan. Ibu berubah ya sama Randy. Vina, Ibu cuma pengen kamu mendapatkan jodoh yang lebih baik. Biar Randy tuh kurir, tapi Vina sayang sama Randy. lebih baik tidur daripada melamun. lebih baik melamun, Pak. Supaya punya impian. Mau pengen mimpi apa kamu? Pak, dulu Bapak sama mendiang Ibu tinggian siapa jabatannya? Ya, tinggian mendiang Ibu, Muren. Ibu memutukan pegawai negeri. Gajahnya setiap bulan. Sedangkan Bapak, gai turis yang gajiannya kalau turis saja ada. Ibu setia, Pak. Tetap setia. Menghargai kerjaan Bapak? Itu harus. Emangnya kenapa? Kamu lagi ngalami krisis identitas ya? Karena kamu kerjaannya seorang kurir, sementara si Vina itu sekretaris direktur, begitu? Kira-kira begitulah, Pak. Saya jadi ngerasa nggak dihargai. Yaudah, nggak usah dipikirin. Yang penting kalian tuh masih saling sayang. Itu. Tapi sayang aja itu nggak cukup, Pak. Banyak aturan mainnya. Orang pacaran menikah itu hanya satu syaratnya. Setia. Kalau kalian udah saling setia, biar ada setan, ada badai, kek. Nggak peduli. Gitu ya, Pak? Ya kamu harus percaya itu. Malam melamun. Pagi melamun. Apa sih enaknya melamun? Lagi mikir, Pak? Mikir apa kamu? Mikir perempuan. Udah pengen kawin kamu? Emang ada yang salah gitu dengan kawin? Emangnya punya duit untuk kawin? Emang kawin pakai duit, Pak? Malah ngaco. Ah, itu Vina tuh. Selamat pagi. Udah mau berakan, Pak? Iya, Vin. Ada turis yang minta ditemani ke Lombok. Ya udah. Bapak jalan dulu ya. Ya, tiap, Pak. Kamu kok nggak angkat telefon aku? Nggak bales SMS aku? Aku pulangnya kemaleman. Nggak sempat bales SMS. Marah ya? Kenapa harus marah? Ya, aku tahu sih sikapnya Pak Tora tuh bikin kesel. Aku tuh nggak suka cara dia mandang seseorang. Seolah-olah dia tuh yang paling hebat. Udahlah, cuekin aja. Nanti siang makan bareng, yuk. Ya, kalau aku nggak tugas ya. Ah, harus bisa dong. Jemput aku ya. Iya, Pak. Ya, ada yang sarapan dulu. Ayo, siapkan. Iya, Pak. Nanti saya siapkan semua berkas. Iya. Aduh, Pak Tora kebetulan sekarang ini lagi sibuk. Ia, sibuk sekali. Iya, Pak. Nanti saya sampaikan salamnya. Oke, bye. Bapak panjang saya? Oh, iya. Kita ada makan siang dengan klien dari Jakarta. Dia mau ambil 100 unit mobil, oke? Oh, iya, iya, Pak. Iya. Kamu siapin berkas-berkasnya? Iya, Pak. Baik. Kamu ikut ya? Ehm, iya, sekarang, Pak. Iya, sekarang. Ehm, iya, Pak. Bisi, Pak. Udah, kan? Udah. Pak. Diam, kamu. Maaf, Pak. Sebentar. Maaf ya, kita nggak jadi makan siang. Aku ada meeting mendadak. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya? Tapi aku kenalin tanggung sama bos aku dulu. Buat apa, ah? Ah, udah, ayo. Ayo, taruh dulu helmnya. Nih, nih. Pak, kenalin. Ini pacar saya, Randy. Hah? Pacar kamu? Saya pikir tukang ojek kamu. Semuanya kelihatan sama, ya? Mana yang direktur, mana yang tungguan ojek. Bedanya tipis. Apa begitu, Laura? Kadang kayak gitu, kadang juga enggak sih, Pak. Beda jauh, kok. Tergantung aja, orang ini ngomongnya lagi emosi atau biasa. Tapi, kalau dilihat-lihat sih, beda. Miskin, kaya. Vina, ayo kita berangkat. Kita udah ditunggu. Ayo. Ayo. Kamu sudah berapa lama pacaran sama dia? Hmm, udah beberapa tahun, Pak. Oh. Seharusnya kamu itu berhak mendapatkan pacar yang lebih pantas daripada dia. Kalau buat saya sih, pacaran itu bukan masalah kekantesan, Pak. Kalau saya boleh tahu, pekerjaan dia itu apa? Kurir. Saya yakin, pasti kamu itu sering dimanfaatin ya sama dia, ya? Enggak sih, Pak. Justru hubungan kita tuh saling melengkapi. Saling memanfaatkan. Kamu harus berpikir orang lagi. Kamu itu cantik. Kamu pasti bisa mendapatkan laki-laki yang lebih segalanya daripada dia. Akhirnya gue bisa bikin kesel. Itu bosnya Vina. Lu tentang di Brantem? Enggak. Cuman gue sindir-sindir aja. Hati-hati. Ntar yang ada Vina kena akibatnya loh. Menang aja. Gue udah persiapin semuanya. Kalau terjadi macem-macem. Siap Brantem? Siap apa aja. Begitu mestinya jadi laki-laki. Eh, udah makan belum? Belum. Kita makan. Buat raktir. Hati. Kayaknya ada yang habis menang perang nih. Apa ada yang lucu? Apa ini yang lucu? Asprinya bos Vina. Assistant pribadi. Iya. Kayaknya gue pikir lebih pantas dia jadi bosnya Vina. Emang kenapa? Bosnya Vina kayak tiang listrik. Yang urus, tinggi, keras. Begini nih. Nah. Kan ya? Bos Vina nih. Yang dibawa. Tapi kira-kira aku. Iya. Punya belakang ini. Mau dikirim. Laura, nanti kalau Randy datang, kamu jangan bicara, oke? Diam. Nggak tahu, Pak. Bagus itu. Randy, saya sengaja menunggu Anda di sini. Anda tahu kenapa? Ada apa, Pak? Jangan panggil saya Bapak lah. Kita itu kan seumuran, bahkan lebih mudah saya. Cukup panggil saya Tora Sudirman. Oke, Pak. Kamu itu pasti gak sanggup membiayai hidup dia. Status kanan gak imbang. Status kanan gak imbang. Oke. Jadi, boleh sekarang berpikirlah untuk menjauhi Vina. Oke. Karena dia bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih daripada Anda. Saya cukup mengerti, Pak. Ada lagi? Saya ini serius bicara sama Anda. Terima kasih atas pemberitahuannya. Ini berguna buat saya. Masih ada lagi? Ya, untuk sementara, ini aja. Nanti kalau saya punya ide, baru saya bicara lagi. Oke. Saya tunggu, Pak. Kempel. Tora. Tora. Apas. Udah aneh? Udah dari tadi. Kalau gak ingat dosa, udah mati itu orang. Siapa yang mati? Saya hampir bunuh orang, Pak. Udah gila kamu, Nenya? Untungnya belum, Pak. Ya, Mak. Kenapa sih? Saya disuruh putus sama Vina. Bu Gede yang suruh? Bosnya Vina, Pak. Kok dia bisa bilang begitu? Hak dia apa? Tau. Suka kali sama Vina. Oh, ajakin aja berantem sekalian. Saya gak berani, Pak. Orangnya nekat. Kalau mau dibunuh aja sekalian tuh orang tuh, Pak. Hebat kamu. Sudah berani membunuh orang. Asal jangan kesampean ya. Bapak usir kamu dari rumah. Dosa itu, Ren. Buang tuh pikiran jauh-jauh. Halo, Vina. Besok pagi berangkat sendiri ya. Ada tugas pagi-pagi nih. Bye. Kok habis? Kok habis? Bikin aja lagi, Pak. Sentul lu Yona itu. Gue ditantang nih. Secara terang-terangan semalam. Sama bosnya Vina? Iya. Wah. Gue diminta untuk nyinggalin Vina. Ngajakin terang namanya tuh, Ren. Tapi, Rim. Kalau gue pikir-pikir, omongan itu bener. Maksud lu apa? Iya, dia bilang. Kalau gue gak bakal bisa ngebiayain hidupnya Vina. Karena gue udah beda status sama dia. Itu namanya provokasi. Lu jangan denger omongan dia. Ibunya Vina juga nanya. Soal status gue yang cuma seorang kurir. Ren. Anjing menggonggong. Kafila tetap berlalu. Lu maju terus, pantang mundur. Sekali lu denger omongan mereka, kalah lu. Percaya omongan gue. Kalah. Jangan mau. Maju terus. Gue dukung lu dari belakang. Eh, mau kemana nih? Laporan. Oh. Gue pikir lu mau mundur. Maju terus, pantang mundur, bung. Lu mulai gerah tau gak sama empat orang? Emang dia kurang ajar sama kamu? Ngajakin terus tau gak? Antrin pulang, jemput berangkat, nonton, makan siang. Lu berhenti-berhenti. Oh ya? Kemarin dia juga sempet ketemu sama aku. Dia minta aku untuk ninggalin kamu. Masa sih? Kapan? Kemarin malam. Habis aku nganterin kamu pulang. Kayaknya dia suka sama kamu. Gak mau. Mau apa gak mau? Kamu rela ya? Nah, biasanya kan cewek kan sukanya cowok yang tajir, ya kan? Cowok yang napan, punya mobil, keren. Kalo aku, cuma punya sepeda motor doa. tapi kan kamu keren. G.N. I.G.N. Kau ibu masih di luar? Sengaja nunggu kamu? Randy, kamu jangan pulang malam lagi. Apalagi naik motor. Ingat keselamatan dan kesehatan Vina. Maaf, bu. Tadi kebetulan kita makan dulu, bu. Kalau cuma makan, kan bisa di rumah. Vina itu kan kerjaannya sekretaris direktur. Berat, lho. Ibu ngomong apa sih? Ibu cuma kasih tahu Randy. Ibu nggak mau lagi dia ngajak kamu naik motor malam-malam. Maafin saya sekali lagi, bu. Sebaiknya juga sekarang kamu pulang. Ya udah, kalau gitu aku pulang. Hati-hati ya. Ibu kenapa sih sekarang sikapnya gitu banget sama Randy? Kayaknya dulu nggak gitu deh. Kok ibu berubah banget sekarang? Ibu hanya melindungi kepentingan kamu, Finn. Kepentingan apa? Pekerjaan sekretaris itu cuma jabatan biasa, bu. Nggak ada yang istimewa sama itu semua. Tapi kamu kan bergaul dengan bos-bos besar. Jadi kamu harus sesuaikan pergaulan kamu. Agar bisa selevel. Kenapa sih ibu jadi picik begitu? Ibu sampai tega nyinggung perasaan Randy. Kalau almarhum ayahmu masih ada, pasti juga akan menasehati kamu seperti itu. Vina capek, bu. Baru pulang kerja, Finn? Iya, pak. Langsung ke sini. Tapi Randy dari pagi nggak ada kabar. Takut ada apa-apa. Ayo duduk dulu. Terima kasih, pak. Memang dia nggak masuk kerja hari ini, Finn. Katanya sih sakit. Sakit apa ya, pak? Nggak jelas, Finn. Sekarang aja pergi sama si Karim kemana nggak jelas. Stres tuh, anak. Sering melamun sendirian. Bapak tuh takut dia tuh jadi gila, Finn. Bapak, ih. Jangan ngomong kayak gitu dong. Vina. Vina masih suka sama Randy, kan? Walaupun Randy itu jadi kurir. Saya tuh suka sama Randy bukan karena pekerjaannya, kok, pak. Ya, kalau jabatannya sekarang itu, ya mau diapain lagi? Iya, Finn. Dia tuh harus selalu diberi keyakinan. Imannya tuh sering goyah. Dari mana kamu? Urusan cinta itu jangan dibikin rumit. Oh, Vina aja nggak apa-apa. Kok malah kamu yang repot? Pak, ini soal harga diri. Berapa harganya? Ya, Bapak komalang ledek sih. Ini serius. Bapak nggak tahu sih rasanya kayak gimana. Memang Bapak nggak pernah muda. Jadi laki-laki terus kuat. Sekarang gini aja nih. Kalau pacarnya Bapak digangguin sama cowok lain, apa yang Bapak perbuat? Ajarin berantem? Nggak malu, Pak. Mempertahankan kehormatan tidak harus pakai berantem. Tapi kalau itu satu-satunya jalan, sikat. Gitu ya, Pak? Iya. Oke deh. Jangan oke deh. Iya, Pak. Iya, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ada berita apa, Bu, Rini? Ada berita gempa. Ayo, Ren. Duduk. Ibu mau bicara. Rani. Kalau kamu diharuskan menikah dengan Vina, apa bekal kamu? Apa kamu sudah siap? Menikah, Bu? Iya, iya. Menikah. Masa kamu pacaran terus? Kalau laki-laki sih nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan kan lain. Statusnya harus jelas. Secepatnya, Bu. Saya pengen secepatnya bisa melamar Vina, Bu. Bagus. Kapan itu? Pagi. Hai, Bu. Membawain dong. Berat. Berangkat ya, Bu. Iya. Randy. Ibu tunggu jawaban kamu secepatnya. Iya, Bu. Soal apa sih? Nggak. Nggak ada apa-apa. Sudah. Sana. Berangkat. Yaudah. Berangkat ya, Bu. Iya. Randy. Jangan ngebut ya. Iya, Bu. Kamu tuh kenapa ya dari tadi pengong aja? Nggak, aku lagi mikir aja. Aku disuruh melamar sama ibu kamu. Oh ya? Bagus dong. Kapan? Kamu sih sama aja nanyanya kayak ibu kamu. Namanya kenapa sih? Kamu nggak siap? Bukan masalah siap nggak siap, Vina. Tapi aku tuh ngerasa kalau ibu kamu tuh kayak neken aku. Aku sih seneng-seneng aja. Tapi jangan mendadak dong. Kamu liat dong kerjaan aku aja masih kayak gini. Terus, Amai, kenapa sih? Yang penting kan niat. Ayo dong. Kita mulai nabung sama-sama. Amai, kau mau kehilangan aku. Nggak mau dong. Yaudah. Semangat. Yang ini, Vina, kamu kasihin ke Papi Rumat. Buat dikirim ke Jakarta. Suki. Oh iya, Vina, duduk dulu. Maura. Vina. Saya ingin datang ke rumah kamu. Hah? Eh, nggak ada di jadwal Pak Bos. Lagian Pak Bos kenapa nggak ngomong dulu sama saya? Diam kamu. Benar, Vina. Saya ingin datang ke rumah kamu. Ada perlu apa ya, Pak? Ah, saya ingin kenal lebih akrab sama ibu apa kamu. Bapak saya udah meninggal. Ah, oh sorry, sorry. Kalau ibu kamu? Ibu saya masih ada. Tapi bener deh, ada perlu apa ya, Pak? Iya, Pak. Soalnya saya sebagai asisten pribadi Bapak harus nyusun jadwal. Jadi harus dikasih tahu dulu biar nggak crossing gitu sama jadwal yang udah saya buat, ya kan? Laura, ini prioritas. Saya cuma ingin silaturahmi aja sama keluarga kamu biar kenal lebih dekat. Kenapa? Kamu keberatan? Enggak kok, Pak. Oh, shih. Eh, Pak Bos, 20 menit lagi kita ketemu sama tamu dari Nigeria. Itu kamu saja yang temuin. Pas buat kamu sama-sama, Black. Kamu pulang sendiri? Iya, Bu. Tahu gitu kan sebaiknya kamu bawa mobil tadi. Mestinya kan Rendy nganterin kamu dulu. Ibu merasa Rendy tuh nggak serius sama kamu. Ya serius dong, Bu. Cuma dia lagi sibuk aja. Bu, emangnya Ibu nyuruh Rendy ngambar Vina? Enggak. Ibu cuma tanya sama dia. Sejauh mana sih dia serius sama kamu? Vina tuh yakin kok, Bu, sama Rendy. Tapi Ibu mau dia mapan dulu. Ibu nggak mau dia masih jadi kurir menikahi kamu. Jadi ini karena dia masih jadi kurir, belum punya jabatan yang lebih bagus, gitu? Itu salah satunya. Kenapa jadi ngomongin status, Bu? Setiap orang kan beda. Tapi, Vin. Udah deh, Bu. Vina capek, mau istirahat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Betul ini rumahnya Vina? Iya, betul. Oh, saya torah. Kebetulan Vina itu sekretaris saya di kantor. Oh, jadi Bapak Direkturnya Vina? Ternyata masih muda. Saya pikir sudah tua dan botak. Ibu bisa aja. Ini siapa? Kenalkan, saya Laura. Laura aja. Saya ini asisten pribadinya Pak Bos. Oh ya? Iya. Cantik sekali. Cantik kapan, cekan label juga. Oh ya? Saya panggilkan Vina ya? Oh, iya. Vin? Vina? Iya, Bu. Bapak? Saya seriuskan, Pak Mari? Vin? Ayo dong. Ajak Pak Tora untuk nicipi sarapan pagi. Sarapan paginya enak lho. Vina yang masak tadi pagi. Jadi ngerepotin ibu. Nggak apa-apa. Malah senang direpotin sama orang penting. Ayo. Ayo, ayo. Ibu, ibu. Ayo, sini. Itu mana? Nggak. Gue nggak tahu, sumpah. Nggak ada di agenda. Lo mau lihat nih. Nih, terocak aja deh. Nggak. Nih, hari ini. Luar biasa, Bu. Rasanya maknyus. Laura, gimana? Kamu kan ahli di bidang kuliner. Rasanya kayak ini. Kayak nasi goreng yang dipondok kelapa yang deket rumah memposa ya. Alah, siapa juga yang tahu itu? Vina, kamu nggak makan? Udah tadi, Pak. Vina, ayo hamil sedikit. Buat nemani Pak Tora. Mana ada direktur yang mau diajak sarapan pagi di rumah? Saya juga biasa, Bu. Sarapan di warung. Masa sih, Bos. Ada makan di warung? Emang, Bu. Pak, Bos saya ini nggak pernah makan di warung. Soalnya saya sebagai asisten pribadinya selalu menjaga kredibilitasnya. Direktur, kurang kaya. Nggak pernah tuh warung. Kenapa? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ini kayaknya ada itu tuh. Uh, Jinny Aladin tuh. Kayaknya iseng banget di bawah kolong meja. Hai, Ran. Lagi sarapan? Bilang nggak usah dijemput. Iya, kamu hati-hati ya. Ya, dan nanti telfon aku lagi ya. Oke, bye-bye. Sudah, bilang jangan dijemput. Iya, Ibu. Ibu. Ibu kamu asik ya? Ibu orangnya masih kolok. Masih suka beda-bedain status orang. Tapi aku suka sama ibu kamu. Hah, kebetulan. Ibu udah jadi janda hampir 10 tahun. Oh, tadi ibu kamu pesen katanya aku disuruh sering-sering main ke rumah kamu. Oh, jangan-jangan. Ibu juga suka sama Bapak. Lucu loh dia ini. Kayak pelahuk ya, Pak. Dia ya. Tidak berat. Dina udah berangkat sama Pak Tora. Pak Tora. Iya. Nanti juga diantar pulangnya. Cabut yuk. Gerah aku soalan di sini. Memang ada masalah apaan sih? Dari pagi aku dipikin kesel. Dari pagi aku, Pak Tora. Dari pagi aku. 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 Ayo dong kawin yuk. Ayo kita mah kalau kawin cepat. Sekarang juga bisa. Tuh tenda banyak tuh. Kamu tuh otaknya emang ngeres, tahu gak? Di situ ngajakin kawin. Ayo. Pak, ini kita nunggu udah hampir tiga jam lho, Pak. Oh. Oh. Kita itu udah gak menunggu lagi, Fina. Maksud, Bapak? Saya sengaja begini untuk mengajak kamu makan malam. Oh. Maaf ya, Pak. Kalau begitu, saya harus pulang. Fina, Fina. Tunggu, Fina. Aku lakuin ini semua karena kamu itu susah sekali diajak keluar. Maaf ya, Pak. Ah, Fina, jangan panggil aku, Bapak. Panggil aja aku, Tora. Aku ingin kita itu lebih akrab. Aku sudah mulai akrab sama ibu kamu, tapi sama kamu seperti masih jalan di tempat. Maaf, Pak. Tapi saya harus pulang. Eh, Fina, biar aku antar. Laura, bayar. Gak usah, Pak. Saya bisa pulang sendiri. Fina, tunggu, Fina. Ya, Pak. 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 Ini kartu kredit. Kamu ini bikin ribet saya aja. Fungsi saya. Rusak semua rencana saya. Ya, abisnya kan dari awal juga saya udah bilang. Gak usah sama dia. Semuanya tuh kanak-kanakan, tau gak sih, Pak? Harus ya itu. Kamu kasih ide. Ya, abisnya giliran saya mau kasih ide. Saya udah suruh diam, suruh diam, suruh diam. Diam, diam, diam. Bayar, 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 bayar. Rusak semua rencana saya. Rusak, rusak. Ren, kamu jemput aku dong. Aku di Kartika Plaza. Iya, sekarang tapi ya. Cepetan aku tungguin. Loh, kok kamu pulang sama Randy? Naik apa kamu? Nggak naik motor lah, Bu. Naik apa lagi? Kan Tora yang bilang mau antar jemput kamu. Tora itu kan bosnya Vina, bukan supir. Kalau mau ada yang antar jemput Vina, dia cuma Randy. Bu, kenapa sih? Ibu gak suka. Yaudah deh, kamu langsung pulang aja ya. Ibu tuh gak pantas tau gak ngomong kayak gitu depan Randy. Ibu, kenapa sih mesti ngomong kayak gitu? Kan Tora yang bilang tadi pagi mau antar jemput kamu. Iya, Bu. Tapi yang dia antar jemput tuh kan Vina. Terus kalau Vina gak mau, emangnya kenapa? Ibu mau sekarang Tora yang antar jemput kamu. Orangnya ganteng, kaya. Begitu seharusnya laki-laki. Serah Ibu deh. Gimana? Seru gak? Seru dong, Ma? Kalau mau pesen lagi, pesen aja. It's okay, no problem. Beneran ya? Iya, rasa ya. Ngapain disini? Oh, kamu kan bukan temen kita. Gak boleh dong datang kesini nyepesta pribadi. Ya, gue gak ngomong sama lu. Gue ngomong sama bos lu. Laura, 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 biarin aja udah. Bisa, biarin. Anda kenapa? Hah? Ada apa? Saya peringatkan Anda ya. Anda tuh gak punya hak untuk masuk ke dalam kehidupan saya dan Vina. Siapa bilang? Anda itu belum menjadi suami istri sama Vina. Bukan begitu, Laura. Betul, Pak Bos. Kan udah saya catat di agenda saya. Mau lihat, Mas? Mau lihat? Saya kasih lihat nih. Eh, tapi apa yang Anda telah lakukan semuanya itu, itu menghina saya banget. Justru saya itu menghormati Anda. Saya mengantar dan menjemput Vina itu supaya sampai di kantor tetap segar. Gak lecek gara-gara naik motor. Kalau di kantor, Vina memang anak buah Anda. Tapi kalau di luar kantor, Vina tuh punya hak untuk mengurusi urusan pribadinya sendiri. Tapi saya itu punya niat baik. Baik. Eh, Bung. Niat baik itu gak selalu akhirnya baik. Terkadang tersimpan niat yang busuk. Janganlah Anda berpikir pendek. Pendek! Anda gak usah mengatur bagaimana cara saya berpikir. Saya peringatkan sekali lagi. Cam kan baik-baik. Kalau Anda mengusik hidupan saya dan Vina lagi, saya akan buat perhitungan dengan Anda. Laura, dia mengancam saya. Mencari urusan panjang, kamu catat itu, catat! Oke, Pak Bos. Nanti saya catat di agenda. Awas, Mak. Awas, lo, berdua, ya. Awas, lo. Orang kayak di ancung. Bang! Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak lagi. Aduh. Kita nikmatin malam ini, sayang. Tidak. 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 Rendy, kamu sudah telat. Tidak, Vina sudah dijemput. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak sopan banget anak itu. Maaf ya, nak. Oh, enggak apa-apa, Bu. Rendy kan emang pacarnya. Aku bakal ketemuin Tora, dan aku bakal lancam dia. Aku enggak suka kalau sampai dia nginjek-nginjek harga diri aku. Dia ngejemput kamu itu adalah perbuatan bajingan. Aku tuh lebih suka kalau aku diajak berdantem sekalian. Itu lebih baik. Ibu juga keterlaluan, sih. Aku enggak peduli sama ibu kamu. Ini urusan aku sama Tora. Aku anggap dia sekarang ini udah berusaha nge-rebut kamu dari aku. Aku tuh enggak suka, loh, sama dia. Walaupun dia bos aku, walaupun dia lebih mapan dari kamu, tapi aku enggak suka sama dia. Dan kamu harus percaya itu, Ren. Sebenernya cuma satu hal yang aku takutin. Ibu kamu. Kalau sampai beliau minta kamu untuk putusin aku, aku yakin kamu bakal lebih milih beliau daripada aku. Iya, kan? Karena dulu kamu pernah bilang sama aku, kalau kamu tuh enggak pernah bisa nolak permintaan ibu kamu. Tora, kalau makan siangnya selalu di sini, ya? Enggak juga, Bu. Cuma di sini tempatnya enak dan nyaman aja. Direktur, kan cari tempatnya yang mewah, dong. Ibu bisa aja. Menurut ibu, Randy itu siap enggak menikahi Vina? Itu dia. Ibu sudah meminta berkali-kali sama dia. Tapi kayaknya dia itu hanya main-main. Oh, mungkin. Karena pekerjaannya hanya sebagai kurir, Bu. Aduh, Tora. Ibu jadi malu kalau ngomongin itu. Kalau saya siap, gimana, Bu? Maksud kamu? Kamu suka sama Vina? Dari awal ketemu, saya memang udah suka sama Vina, Bu. Tapi Randy gimana? Itu urusan ibu nanti. Oh, iya, Bu. Ibu punya nomor teleponnya Randy? Punya, punya. Saya mau bicara juga sama dia. Boleh saya minta, Bu? Iya. Kemana itu tukang ojek? Kemana itu tukang ojek? Saya nggak punya banyak waktu. Kalau mau ngomong, ngomong aja. Iya, kayaknya Anda harus mundur jadi pacar Vina. Oh, iya? Kenapa? Karena saya ingin melamarnya. Gini ya, Bapak Bos, walaupun Anda seorang direktur dari sepuluh perusahaan sekalipun, bukan berarti Anda bisa berbuat Seenaknya. Tapi Anda itu lemah. Anda nggak berada di posisi tawar. Tapi kalau Anda nekat, ya terpaksa. Anda harus menerima segala sesuatu yang terjadi. Kalau lo aja bukan tempat temenmu, nggak? Bisa hajar, ya? Kenapa harus jadi tempat sepi? Kalau jantan, di sini saja. Jangan, jangan tarik-tarik dong. Ini buat saya, ini buat saya. Jangan ditarik-tarik gue. Lepas, 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 Lepas. Biar bersih otaknya. Ren, lo pukul dia. Hei, lo bakal masuk penjara tau. Ayo pergi. Aduh, Aduh. Aduh, Bos, Bos, Aduh, Tadi bisa bonyok bener ranto nggak sih, Bos? Memang niat saya itu pengen bonyok. Harusnya kamu itu dorong-dorong saya begini. Biar dia itu bisa masuk penjara. Jadi, gini, gini, Bos. Dorongnya gini. Gini, gini, Eh, 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 saya ini bos kamu. Oh, iya. Gila. Bos, Bos, Bos. Eh, tuh orang bajingan. Orang kayak dia itu mana bisa gue biarin. Harga diri gue diinjek-injek senak-enaknya. Eh, lo tuh tau dong, musuh pake perhitungan. Tora tuh juga pinter. Lo colek dia, lo bakal masuk penjara. Hukumnya begitu. Kalau lo masuk penjara, ya gampang dia ngawinin vina. Iya nggak? lo mau ke pasar dulu. Lo ngapain ke pasar, mau nyari makan? Bu, makan bu. Dua, dua, dua. Eh, bukan mau makan. Gue mau beli golok sama beli pisau. Ngapain lo mau nyari-nyari pistol? Pistol sih. Pisau. Pisau. Udah. Pisau. Oh. Aduh, udah deh, entah dulu, entah dulu ya. Lo nggak usah gila. Eh, lo kalau mau bikin perhitungan tuh yang pinter juga otak lo. Laki lah gitu, nggak perlu dengan berkelahi kalau pengen nunjukin sesuatu. Aduh, ngerti. Gue mau ke rumah pin aja, gue jemput dia. Nah, itu lebih baik. Sak. Sorry, sorry. Ayo. Ada apa? Ada yang pengen ngomongin sama kamu. Kamu bisa keluar sebentar, nggak izin. Tapi ini masih jam kantor, Ren. Aku nggak bisa. Udah, kamu izin aja keluar. Ini penting banget. Apa sih yang mau kamu sampein? Harus sekarang. Oke? Tora pengen ngamar kamu. Hah? Yaudah yuk, kita ngomongin di luar aja ya. Maaf, Bulkina. Ada dipanggil sama Pak Tora. Oke. Sialan. Kamu jemput aku ntar aja ya. Nggak, aku nungguin kamu di sini. Tapi ini bisa lama. Nggak peduli. Mau sampe pagi pun aku tungguin di sini. Kalau kamu mau masuk, masuk aja dulu. Iya, iya. Bapak panggil saya. Iya. Silahkan duduk, Pina. Dari mana kamu? Abis ketemu Randy, Pak. Oh. Ada masalah? Nggak ada, Pak. Saya mau jujur saja sama kamu. Kalau saya itu benar-benar suka sama kamu. apa? Apa? Ya. Itu terjadi begitu saja. Alamiah. Dan prosesnya tidak pendek. Saya menyukai kamu itu sejak SMA. Apa, Pak? Saya sudah menceritakan semuanya sama Laura. Betul itu, Finn. Pak Bos ini hampir gila mencintai kamu. Makanya dia mengangkat kamu sebagai sekretarisnya, supaya dia bisa selalu ketemu sama kamu. Dan kebetulan, saya yang buat Pak Bos jadi nggak gila beneran. Pak Bos itu memang sangat mencintai kamu. Tapi kan Bapak tahu saya sudah punya pacar. Tahu, tahu. Makanya saya ingin melamar kamu. Saya ingin kamu itu jadi istri saya. Ya, Tuhan. Saya juga sudah berbicara sama ibu kamu. Dan ibu kamu menyetujui, mengasih lampu hijau. Maaf, Pak. Saya pamit pulang. Ya. Gimana, Pak Bos? Tidak. Tidak. Tinggal selangkah lagi. Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Presita ini. Ren, pulang yuk. Kenapa sudah bantai jenor? Pak, Pak pulang saja, saya. Kamu pulang aja ya, nanti aku kabarin kamu. Emangnya ada apaan sih? Hmm, ini urusan aku sama ibu, bukan urusan kamu. Yang ngejalanin itu Vina, bu. Bukan ibu. Mau ibu lebih suka sama Tora, sama cucu presiden sekalipun. Tapi Randy, calon suami Vina. Ibu gak mau kalau kamu menikah dengan Randy. Kenapa? Karena Randy itu seorang kurir dan Tora itu seorang direktur. Jaminan apa yang bisa ibu kasih ke Vina, kalau Vina akan jauh lebih bahagia dengan menikah dengan Tora dibanding dengan Randy? Apa karena harta? Harta tuh bisa habis, bu. Vina, ibu tidak siap kalau kamu hidup tidak layak. Bener kan? Jadi ini semua soal materi. Ini tuh semua soal harta benda. Maaf ya, bu. Tapi Vina gak bisa. Vina, Vina, Vina. Vina! 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 Loh, Vina, gak sama Randy? Kamu dibikin sakit hati sama Randy ya? Dilawan aja, Vin. Enggak, Pak. Nah, terus kenapa? Vina disuruh kawin, Pak. Lah, bagus kan? Tapi gak sama Randy. Loh, kalau gak sama Randy terus sama siapa? Eh, sabar, tenang. Kita tuh harus hati-hati dalam bertindak. Salah bertindak, hati lu bisa gundah. Gua udah gak bisa berpikir lagi, Karim. Ih, jangan dipikir dulu, Mangkinye. Halo? Iya, Pak. Vina. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Gua harus cepet pulang. Gua anterin. Ijin dulu. Gampang. Pak, Vina kenapa, Pak? Udah, Vina gak apa-apa. Dia kemarin yang minta dilamar kamu secepatnya. Bener gitu, Vin. Kamu mau torah melamar dia duluan, ha? Hah? Saya setuju, Pak. Ren, lu mesti bertindak. Lebih cepat, lebih baik. Begitu. Ya, Pak Eh. Saya gak mau. Belum. Gimana sih? Bukan begitu caranya. Vina ini adalah milik saya. Dan gak seorang pun bisa ngerebut dia dari saya. Vin ikut aku, Vin. Kemana? Udah, ikut aja. Wah, udah. Udah, udah. Sorry, saya datang duluan. Karena saya sudah tidak sabar menunggu kedatangan kalian. Vin, kamu ngomong langsung aja sama dia. Pak, mulai besok saya gak akan kerja di tempat bapak lagi. Kenapa? Saya tahu pasti kamu menunggu kedatangan lamaran saya. Bukan begitu? Maaf, Pak. Tapi yang mau ngelamar itu Randy. Jadi sekarang kita berdua cuma mau negesin aja kalau saya dan Randy mau menikah. Oke, boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Tapi saya mau bicara sama ibu kamu. Oh iya, silahkan. Eh, Bung. Pertarungan ini gak di sini. Tapi di rumahnya Gina. Bang! Babang! Iy! Wow! Iy! 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 Aaaaah! Laura! Laura! Sorry, sorry Laura. Ah! Sorry, sorry. Sorry 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 Babas gimana sih? Kalau bisa enak di saya mati gimana? Saya tuh gak bisa nampak, gak bisa ngomong Gak mati ini tuh ini berke di neraka Tuh gak kalau di gini nih Babas Ya biarin aja Kamu kan asisten saya Tapi gak harus itu juga raksa nanya mama tuh Ada ibu Aduh syukur kamu datang Vina belum pulang sampe sekarang Tenang 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 ibu tenang aja Tidak apa-apa saya tadi juga udah ketemu sama dia Saya mau bicara empat mata sama ibu Bisa? Laura kamu tunggu disini aja Jagain pintu oke jangan ikut-ikut Mestinya urusan ini gak usah melibatkan Bapak Ini urusan kalian Sekarang terserah kamu Randy Mau ngelamar atau nikah sekalian Bapak itu hanya nurut aja Saya maunya masalah ini selesai malam ini juga pak Jadi ini malam mau lamaran? Enggak Enggak Apanya mau selesai di malam Gue mau berunding dulu sama nyokapnya Vina Pakai berunding segala kayak perang Pake berunding segala kayak perang Cinta dimana-mana sama Begini aja Ibu kasih waktu kamu selama seminggu untuk melamar Vina Lengkap dengan upacara adatnya Ya gak bisa gitu dong bu Udah Vina gak apa-apa Gak apa-apa Baik bu Saya ambil kesempatan ini bu Saya akan datang dengan semua persyaratan yang ibu mau Bagus Kalau ada salah satu syarat adat yang tidak terpenuhi Batal Saya setuju bu Tunggu, tunggu, tunggu Cukup Vina tuh bukan barang yang bisa ditukar kapan aja Ditentuin kapan mau kawin, kapan mau dilamar Yang ngejalanin tuh Vina bu, bukan ibu Kalaupun Randy mau ngelamar Vina sekarang ataupun tahun depan Itu rusuhan kita berdua Tapi Randy sudah setuju kan dengan persyaratan tadi Apalagi Udah Kamu tenang aja Vina Anggap aja semua ini gak serius Tentang apa yang kita diskusiin tadi Oke Gue dikasih waktu satu minggu Lengkap sama adatnya Satu minggu? Iya Kita harus cari jalan keluarnya Ren Gue yakin pasti ada jalan keluarnya Pasti ada Ku benci Ku benci Ku benci Tapi ku cipah Haa Ku benci Ku benci Ku benci Tapi ku cipah Haa Ku benci Tapi ku kayak Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, kemana? Oh, makan siang? Oh, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Iya. Ayo, bu, silahkan. Silahkan. Gak usah sungkan-sungkan. Besok, saya akan ajak Ibu ke restoran yang lebih mewah lagi. Makanannya yang lebih enak-enak. Ibu kenapa, Bu? Sakit. Enggak. Gak apa-apa. Ya udah. Dimakan, Bu. Hai, Tora. Apa kabar? Ih, dasar berondong. Gak sama ini sama nenek-nenek sih. Kita kan lagi free. Ini calon mertua saya. Bener yang ada di foto. Dasar buaya. Ups, sorry. Tapi baru calon, kan? Laura? Laura? Iya, Pak Bos? Ini teman-teman kamu. Urusan-urusan. Gimana sih? Iya, Pak Bos. Yuk. Makasih ya, karena kalian berdua rencananya Pak Bos itu pasti gagal. Karena rencana gue berhasil. Emang kenapa sih kalau Bos lo itu kawin? Iya, gue gak mau aja kalau dia kawin. Anak lagi kawinnya sama si Vina. Aduh, jangan deh. Gue kan gak mau kehilangan Pak Bos. Lo tuh serangat banget ya. Udah duitnya lo ambil, orangnya juga mau lo ambil. Iya, biarin deh. Bu, bu, bu. Laura! Laura! Iya, Pak Bos. Kamu saya pecat, cat, cat. Kerja gak bencus, malah nyodorin saya wanita-wanita itu gak beres itu. Gagal, semua rencana saya gagal mendapatkan Vina. Sebenarnya kan, Pak, saya niatnya baik, Pak. Baik banget, beneran deh, Pak. Kamu niatin aja kamu itu topat. Biar jadi orang normal, oke? Dan jangan ngajak-ngajak saya sedeng ke kamu, oke? Kamu kan udah saya pecat sekarang. Pergi, pergi, pergi! Pak, saya kan masih butuh kerjaan, Pak. Lagian, sebenarnya saya lebih butuh Pak Bos sebagai tambatan hati saya. Hah? Apa lo kate? Pak Bos, saya tuh sebenarnya cinta mati sama Pak Bos. I love you, Paul. Masya Allah! Kenapa jadi begini? Gimana ceritanya? Ceritanya... Ceritanya dari awal saya mencinta sama Pak Bos. Saya tuh sebenarnya gak mau ngeliat Pak Bos pacaran sama Vina. Makanya saya sedorin deh tuh, cewek-cewek nakal. Maafin ya, Pak Bos. Maafin ya, Pak Bos. Pak Bos, mau nggak jadi pacar Laura? Jawab dong. Mau ya? Ya udah. Ya udah, gak apa-apa. Tapi percobaan deh. Hah? Muka kita kayak mobil ya? Test drive, dicoba. Ya, kalo gak enak, gue kasih kucing. Ya, dia mau pacaran sama kucing. Jangan dong, Pak Bos. Sama Laura aja. Nanti kan Laura tinggal pelet dikit deh. Biar Pak Bos ketum-tum gitu. Ya, Pak Bos. Oke, lu aja udah lengket. Ya udah deh. Berangkat deh, honeymoon. Penghulu dulu baru honeymoon. Begitu rata-rata semuanya. Kan mau dicoba dulu. Ya kan? Ya udah deh, Pak. Aduh. Lo gak bisa lewat sini. Aduh. Banyak dayo. Tentep kita harus bantu persiapan prosesi lamarannya. Kita inventarisin temen-temen kita. Terutama temen-temen kantor. Ya, Rene? Bisa. Kalo gitu gue bisa minta tolong sama temen-temen SMA, sama temen-temen kuliah juga. Ah, bagus tuh. Bu. Tapi kan lo tau berapa banyak sih temen kita? Ya dibikin multi-link aja. Temen kita nyari temen atau sudarinya buat bantu kita. Ya kayak MLM. Semacam gitu deh. Semacam MLM. Apa ya kalo gak salah tuh? Singkatannya apa ya? Multi-level marketing. Selamat siang, Pak Nyoman. Siang, Bu Gede. Waduh kehormatan sekali kedatangan Bu Gede nih. Biasa sajalah, Pak Nyoman. Kedatangan saya kemari. Mau bicara dengan Randy? Oh. Silahkan, Bu. Silahkan. Randy, ibu mau bicara? Ada apa, Bu? Maafkan ibu ya. Ibu terlalu emosional sebagai seorang ibu. Padahal, yang ngejalanin kan Fina. Sekarang, ibu setuju sama Randy sebagai calon suami Fina yang baik dan cocok. Oh ya, Bu. Saya mau nanya. Kira-kira kapan saya bisa ngelamar Fina, Bu? Sekarang aja gimana? Ya. Sekarang, Bu? Ya. Siap.